Presiden Prabowo ini bahkan dianggap itu bisa dipenjarakan karena apa yang dilakukannya kemarin. Mengapa seperti itu? Tapi jelas di sini, pertanyaan yang paling besar adalah jika Pak Prabowo harus tidak netral, maka mengapa dia tidak memilih saja adik angkatannya, Andika Perkasa, yang menyalonkan diri menjadi calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah bersama dengan Hendi? Yang saya katakan ini mengerikan. Apakah memang semengerikan itu sehingga seorang presiden harus memohon kepada rakyat Jawa Tengah untuk memilih seseorang yang dianggap bisa membantu untuk menyelesaikan hal-hal tadi? Apakah ada dugaan bahwa 10 tahun partai yang berkuasa sebelumnya ini terindikasi melakukan sesuatu yang ditakutkan? Presiden Prabowo ini menuai polemik setelah video yang menunjukkan endorsementnya kepada salah satu calon gubernur Jawa Tengah, Jenderal Ahmad Lufi dan Gus Yassin. Ini tersebar dan menimbulkan ketakutan masyarakat bahwa presiden di sini itu tidak netral dan cawe-cawe. Begitu dugaan dan ketakutannya. Langsung semua pihak ini bereaksi. Dari banyak pakar hukum Tata Negara, politikus PDIP, Deddy Storus, dan Istana juga telah memberikan pernyataan resminya bahwa yang dilakukan oleh presiden Prabowo ini adalah beliau sebagai kapasitas seorang ketua partai yaitu Gerindra. Dan apa yang sebenarnya terjadi di balik ini? Betulkah ada operasi untuk menghalangi PDIP kembali berjaya di Jawa Tengah. Saya sudah melihat mengundangkan kartu saya dan sekarang izinkan saya untuk melihat dan beritahukan sesuatu yang saya kira ini sangat merikan sedang terjadi. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri yang adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Presiden Prabowo ini bahkan dianggap itu bisa dipenjarakan karena apa yang dilakukannya kemarin. Makanya seperti itu? Karena beliau ini dianggap melanggar Undang-Undang Pilkada. Tepatnya adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta perubahannya. Di Pasal 71 Ayat 1 yang berbunyi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI atau Polri, dan Kepala Desa atau sebutan lainnya seperti lurah, dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dan mengacu hal tersebut di Pasal 188. Ini dicantumkan untuk pejabat negara yang melanggar hal tersebut yaitu ketentuan Pasal 71 sebelumnya. Dapat dipidana penjara paling singkat ini 1 bulan dan paling lama 6 bulan dan atau denda paling sedikit 600 ribu rupiah dan paling banyak 6 juta rupiah. Kalau dari dendanya ini mungkin ya nggak terlalu signifikan tapi kalau dari hukumannya, apakah betul Presiden Prabowo terancam hukuman penjara di sini? Sejurus dengan hal itu, Menko Polhukam, Budi Gunawan, yang merupakan mantan ketua BIN, menyampaikan bahwa hal tersebut sejatinya sesuatu yang ya, quotes on quotes, wajar. Seperti dikutip dari wawancaranya, beliau mengatakan bahwa, kalau dukungan itu semuanya boleh-boleh saja, minta dukungan. Dan beliau mengatakan juga bahwa tamu masa kalau datang nggak dijamu atau tidak diterima. Dan mengatakan lagi bahwa calon lain kalau datang juga pasti akan diterima. Dan menjawab pertanyaan awak media yang mengatakan bahwa nanti takutnya Presiden dianggap tidak netral, beliau menukas dengan biasa aja itu calon mencari dukungan. Dengan mencari hal yang mendongkrak, elektabilitas, dan sekali lagi beliau mengatakan, tamu kalau datang beliau harus berbicara seperti itu. Dan dia yakin jika calon yang lain datang, pasti akan diberikan dukungan yang serupa. Ini sebenarnya adalah satu jawaban yang birokratis. Tapi jelas di sini, pertanyaan yang paling besar adalah, jika Pak Prabowo harus tidak netral, maka mengapa dia tidak memilih saja adik angkatannya, Andika Perkasa, yang menyalonkan diri menjadi calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah bersama dengan Hendi, yang jelas-jelas ini lulusan AKMIL 87, dan langsung bergabung dalam Kops Kopassus, alih-alih malah mendukung jenderal polisi, yang bukan lulusan AKMIL. Harusnya ini jadi pertanyaan besar. Mengapa Pak Prabowo, yang jelas-jelas kecintaannya kepada Kops Kopassus, dan adik-adik angkatan, serta teman-teman seperjuangannya, dalam TNI, ini malah dituduh lebih memihak kepada calon, yang tidak memiliki hubungan emosional dengan dirinya. Ada yang mengatakan bahwa, Pak Prabowo ini ternyata, adalah petugas Mulyono. Karena memang pada kenyataannya, hal itu terjadi saat Ahmad Lutfi, berserta dengan Gus Yassin ini, datang menjumpai Pak Prabowo, yang sedang bersama dengan Pak Jokowi. Seharusnya Pak Prabowo, tanpa mengucapkan hal tersebut, hanya menunjukkan foto bertiga saja. Itu sudah menunjukkan sebuah endorsement, yang secara tidak langsung, dan tidak akan bisa, diartikan langgar undang-undang kepemilihan ini tadi. Tapi mengapa beliau sampai harus, melangkah jauh, dan melakukan sesuatu, yang malah menimbulkan kegegeran hari ini. Hari ini terjadi kecelakaan beruntung, di tol Cipularang, Perbalenye. Konon katanya menewaskan satu orang, dan membuat rusak puluhan mobil. Hari ini juga, ada kegegeran yang lain, saat Gibran Raka Bumi Raka, membuka praktek pertamanya, dengan, mengizinkan semua warga negara Indonesia, dari seluruh Indonesia, untuk datang ke kantor wakil presiden, dan mengadukan, memberikan aspirasi dan masukan, dalam program lapor Maswa Pres. Ada satu kejanggalan yang besar di sini, mengapa Pak Prabowo, lebih memilih kepada Pak Ahmad Lutfi, alih-alih kepada, Jenderal Andika Perkasa. Bahkan jika kita melihat lebih jauh, apa yang dikatakan oleh beliau, sebelum menunjukkan dukungannya, ini adalah hal yang seharusnya, kita jadikan fokus, dan pertanyakan, mengapa beliau sampai harus memilih, menggunakan, dan mengutip kata tersebut. Dalam pernyataannya, Pak Prabowo mengatakan bahwa, saya bertekad, mengelola dan menjaga, kekayaan tersebut. Ini yang dimaksud adalah, kekayaan bangsa Indonesia. Saya bertekad, untuk membasmi, segala penyelewengan, korupsi, sekali lagi, segala penyelewengan, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Juga aksi-aksi manipulasi, aksi-aksi penipuan, oleh semua pihak, dan untuk itu, saya butuh dukungan, dari provinsi, dan kabupaten. Coba seorang presiden, harus memohon bahkan, kalau kata-katanya disitu, beliau mengatakan memohon. Artinya apa? Satu, kita tidak boleh melupakan bahwa Pak Prabowo, ini adalah seseorang yang patriotis. Nasionalisme, tidak pertanyakan lagi. Artinya, sepertinya beliau ini, terpaksa melakukan itu. Bukan, bukan karena disuruh oleh Muliono, tetapi karena, memang beliau perlu bantuan. Dan sepertinya, nah ini kalau ini, boleh saya artikan secara bebas, jika hal yang disarankan tidak terjadi, maka hal yang ditakutkan, ini berpotensi untuk terjadi. Saya ulang sekali lagi. Jika hal yang dimohonkan, ini tidak terjadi, maka hal yang ditakutkan, akan berpotensi terjadi. Apa yang berpotensi terjadi? Hal yang ditakutkan. Apa yang ditakutkan? Yaitu penyelewengan, korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, aksi-aksi manipulasi, dan penipuan, oleh semua pihak. Nah, saya muncul sebuah tanda tanya besar. Siapa semua pihak yang dimaksud di sini? Apakah saya salah, jika menganalogikan, pola berpikir yang seperti saya pikir tadi? Kita tahu bahwa, akhir-akhir ini, popularitas dan elektabilitas, dari Jenderal Andika Perkasa, dan Pak Hendi, ini sedang melonjak tajam. Rambo versus Sambu, ini dipropagandakan oleh para pendukung Andika Perkasa, dan kalau saya boleh lihat di sini, sepertinya memang ada sebuah upaya, untuk menghalangi kader-kader PDIP, untuk naik dan berkuasa kembali. Silahkan tulis komentar di sini, jika saya salah. Dan silahkan hubungi nomor di bawah ini, jika kalian ingin saya bacakan kartunya. Dan sepertinya ini memang sebuah cara terakhir, yang memang harus dilakukan. Apakah ini melanggar? Saya kira di sini, ini bukanlah sebuah tindakan, yang merilis sebuah peraturan, atau undang-undang yang menguntungkan. Dan melihat posisi beliau sebagai ketua partai, apa yang dikatakan oleh juru bicara istana, ini bukan sesuatu yang salah pula. Walaupun saya katakan, ini bukan sesuatu yang bijak untuk dilakukan. Tapi pertanyaannya kembali, mengapa Pak Prabowo harus terpaksa, melakukan sesuatu yang kurang bijak? Saya melihat keterpaksaan, dan kepepet ini tadi. Tapi ada satu hal yang saya kira, juga harus kita resapi. Bahwasannya pilkada, ini akan terjadi jujur dan adil. Artinya tidak akan dicawe-cawe atau dirubah hasilnya. Mengapa? Kalau memang hal itu bisa dilakukan, Pak Prabowo tidak perlu membuat kegaduhan, dengan melakukan hal seperti ini. Beliau tinggal merubah saja hasilnya nanti, siapapun yang jadi pemenangnya. Lalu apa sebenarnya yang ingin dicapai oleh beliau? Saya kira Pak Prabowo ini jenis, seseorang yang tidak perlu diartikan, kalimat dan kata yang keluar dari bibirnya. Apa yang dikatakan adalah apa yang ada di fikirannya. Dan saya kira apa yang saya takutkan tadi, yang saya katakan ini mengerikan. Apakah memang semengerikan itu, sehingga seorang presiden harus memohon kepada rakyat Jawa Tengah, untuk memilih seseorang yang dianggap bisa membantu untuk menyelesaikan hal-hal tadi? Apakah ada dugaan bahwa 10 tahun, partai yang berkuasa sebelumnya, ini terindikasi melakukan sesuatu yang ditakutkan? Kalau ditanya di sini, saya katakan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo, ini tidak perlu. Dengan duduk bertiga saja dan memposting foto itu, dukungan itu sudah jelas akan bisa didapatkan. Tapi coba ingat-ingat sekali lagi. Satu, jika ternyata beliau harus tidak netral, mengapa tidak mendukung adik angkatannya di Kopassus dulu? Kedua, jika dia harus memohon, beliau bukan politikus yang pihawai. Beliau adalah mantan serdadu, dan kalaupun beliau nanti akan meninggal dunia, dia adalah pahlawan negara. Maka kita akan percaya bahwa kepentingan utama dari seorang Prabowo Subianto adalah keselamatan dan kejayaan bangsa dan negara kita Republik Indonesia. Maka anggap saja caranya kali ini tidak tepat, tapi mengapa beliau harus melakukan itu? Itu yang jadi pertanyaan besar. Apakah memang jika nanti ternyata, Pak Ahmad Lutfi dan Bus Yassin, jika tidak terpilih, maka upaya untuk membasmi segala penyelewengan, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan, juga hal-hal yang berkaitan dengan tipu menipu dan manipulasi. Ini sangat mungkin untuk terjadi. Coba sekali lagi tuliskan pendapat kalian di bawah sini. Dan terima kasih untuk kalian semua mengikuti hingga konten ini selesai. Dan untuk kalian semua yang berada di Jawa Tengah, memegang KTP Jawa Tengah, silakan memilih pemimpin daerah mana yang sesuai dengan aspirasi kalian. Jangan biarkan presiden, siapapun untuk mendikte apa yang akan kalian pilih. Tapi jadikan semua masukan dan informasi seperti yang saya sampaikan, sebagai sebuah petunjuk dan faktor penentu untuk mana yang akan kalian coblos di hari pemilihan nanti. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.